Di sebuah desa yang tenang dan terpencil, tersembunyi di balik perbukitan hijau dan hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Mira. Desa itu dikenal dengan langit malamnya yang indah, di mana bulan bersinar terang dan bintang-bintang tampak berkilauan, seolah-olah Tuhan telah menebarkan berlian di atas kanvas gelap. Namun, di balik keindahan malam itu, tersimpan sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Setiap malam, saat semua penduduk desa terlelap dalam mimpi mereka, ada sesosok peri kecil yang terbang melintasi langit malam. Peri itu bernama Lunara, dikenal sebagai peri malam. Tugas Lunara adalah menjaga cahaya bulan tetap bersinar terang dan memastikan bintang-bintang terus berkelip. Tanpa Lunara, malam akan jatuh dalam kegelapan abadi, dan dunia akan kehilangan keindahan langit malamnya. Mira, seorang gadis berusia 8 tahun, sangat menyukai malam. Setiap malam, dia akan duduk di jendela kamarnya, menatap bulan dan bintang-bintang sambil mendengarkan suara-suara malam yang menenangkan. Dia sering bertanya-tanya, mengapa langit malam begitu indah? Hingga suatu malam, pertanyaan Mira terjawab dengan cara yang paling mengejutkan. Pada suatu malam yang tenang, Mira mendengar suara lembut seperti derak sayap kecil. Dia melihat keluar jendela dan melihat sesosok makhluk kecil yang bersinar terbang di sekitar bulan. Mira mengusap matanya, memastikan bahwa dia tidak bermimpi. Makhluk itu mendekat, dan Mira bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah peri kecil dengan sayap transparan yang memancarkan cahaya lembut. Siapa kamu? Tanya Mira dengan suara berbisik, takut membangunkan orang tuanya. Aku Lunara, peri malam, jawab peri itu sambil tersenyum. Aku menjaga agar cahaya bulan tetap bersinar dan bintang-bintang tetap berkelit. Mira terpesona. Kamu yang membuat malam begitu indah. Lunara mengangguk. Ya, itu tugasku. Setiap malam aku terbang di langit, memastikan semuanya berjalan baik. Mira tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Bisakah aku ikut denganmu? Aku ingin melihat bagaimana kamu melakukannya. Lunara berpikir sejenak. Baiklah, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak memberitahukan siapapun tentang ini. Mira dengan penuh semangat mengangguk. Aku berjanji. Lunara melambaikan tangannya, dan tiba-tiba Mira merasakan tubuhnya menjadi ringan. Dia terangkat dari lantai dan mulai terbang di samping Lunara. Mereka melintasi desa, menuju ke tempat di mana bulan tampak paling terang. Saat mereka mendekati bulan, Mira melihat bahwa cahaya bulan berasal dari sebuah kristal besar yang bersinar. Kristal itu tergantung di udara, dikelilingi oleh bintang-bintang kecil yang berkelap-kelip. Lunara menjelaskan bahwa kristal itu adalah sumber cahaya bulan, dan dia harus merawatnya setiap malam. Bagaimana caranya kamu merawat kristal itu, tanya Mira penasaran. Lunara mengeluarkan sebuah tongkat kecil yang berkilauan. Dengan tongkat ini, aku membersihkan kristal dan mengisi ulang cahayanya dengan sihir bulan. Lunara mulai bekerja, mengayunkan tongkatnya dan menyentuh kristal dengan lembut. Setiap sentuhan membuat kristal bersinar lebih terang, dan bintang-bintang di sekitarnya berkelap-kelip lebih cepat. Mira melihat dengan kagum, merasa beruntung bisa menyaksikan keajaiban ini. Namun, malam itu tidak hanya membawa keindahan. Tiba-tiba, langit malam terguncang oleh suara gemuruh yang keras. Lunara dan Mira melihat ke bawah dan melihat awan gelap yang bergerak cepat menuju desa. Awan itu tampak aneh, seperti terbuat dari bayangan dan kegelapan. Apa itu? Tanya Mira dengan suara gemetar. Itu adalah awan kegelapan, jawab Lunara dengan khawatir. Itu datang untuk memadamkan cahaya bulan dan menutupi dunia dengan kegelapan abadi. Aku harus menghentikannya. Lunara terbang menuju awan gelap, meninggalkan Mira di dekat kristal bulan. Dia melawan awan dengan seluruh kekuatannya, menggunakan tongkatnya untuk mencoba mengusir kegelapan. Tapi awan kegelapan terlalu kuat. Lunara mulai kelelahan, dan Mira tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Mira mengingat janji yang dia buat pada Lunara. Dengan keberanian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, Mira terbang menuju Lunara. Aku akan membantumu, teriaknya. Lunara melihat Mira dengan mata terkejut. Tapi kamu hanya manusia. Kamu tidak memiliki kekuatan sihir. Mira tersenyum. Aku mungkin tidak memiliki sihir, tapi aku memiliki keberanian dan kepercayaan. Bersama-sama, kita bisa melawan kegelapan. Dengan kata-kata itu, Lunara merasakan semangat baru. Dia dan Mira bergan dengan tangan, dan Mira merasakan kekuatan sihir Lunara mengalir ke dalam dirinya. Bersama-sama, mereka menghadapi awan kegelapan. Lunara menggunakan tongkatnya untuk menembakkan cahaya bulan yang terang. Sementara Mira mengarahkan kekuatan itu dengan keberanian dan kemauannya. Awan kegelapan bergemuruh dengan marah, tetapi cahaya mereka terlalu kuat. Perlahan-lahan, kegelapan mulai memudar, dan awan gelap itu menghilang. Langit malam kembali cerah, dan bintang-bintang berkilauan lebih terang dari sebelumnya. Lunara dan Mira kembali ke kristal bulan. Lunara tersenyum kepada Mira. Terima kasih, Mira. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa melawan awan kegelapan. Mira merasa bangga. Sama-sama, Lunara. Aku senang bisa membantu. Lunara mengangkat tongkatnya dan menyentuh Mira di kepala. Sebagai tanda terima kasihku, aku memberikanmu anugerah khusus. Kamu sekarang adalah penjaga cahaya malam. Setiap kali dunia membutuhkan bantuanmu, kamu akan memiliki kekuatan untuk memanggilku dan bersama-sama kita akan melawan kegelapan. Mira merasa hangat di dalam hatinya. Terima kasih, Lunara. Aku akan menjaga rahasia ini dan melakukan yang terbaik untuk melindungi malam. Dengan itu, Lunara mengantar Mira kembali ke rumahnya. Saat mereka tiba di jendela kamar Mira, Lunara memberikan pelukan terakhir. Ingat, Mira. Keberanian dan kepercayaan adalah kekuatan terbesar yang bisa kamu miliki. Jangan pernah lupa itu. Mira mengangguk. Aku tidak akan lupa, Lunara. Selamat tinggal, untuk sekarang. Lunara terbang menjauh, menghilang ke dalam cahaya bulan. Mira kembali ke tempat tidurnya, merasakan perubahan dalam dirinya. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sekarang, dia memiliki tugas besar untuk melindungi malam dan menjaga keindahannya. Hari-hari berlalu, dan Mira tumbuh menjadi gadis yang kuat dan bijaksana. Dia tidak pernah melupakan petualangan malam itu dan janji yang dia buat kepada Lunara. Setiap malam, dia duduk di jendela kamarnya. Mengawasi langit malam dengan penuh cinta dan perhatian. Desa itu tetap tenang dan indah, berkat usaha Mira dan Lunara. Meskipun penduduk desa tidak pernah tahu tentang bahaya yang mengancam mereka, mereka selalu merasakan kedamaian dan keindahan malam. Dan di balik semua itu, Mira dan Lunara terus bekerja bersama, menjaga cahaya bulan dan bintang-bintang agar tetap bersinar, dan melindungi dunia dari kegelapan. Dengan keberanian dan kepercayaan, Mira telah menemukan kekuatan sejatinya. Dia adalah penjaga cahaya malam, dan dia tahu bahwa selama ada cinta dan keberanian, tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan cahaya. Dan begitulah, dongeng tentang perimalam dan cahaya bulan menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, menginspirasi banyak orang untuk selalu menjaga keindahan dan keajaiban malam, serta menghadapi kegelapan dengan keberanian dan kepercayaan. Pesan moral dari cerita, perimalam dan cahaya bulan, adalah bahwa keberanian dan kepercayaan dapat mengatasi kegelapan dan tantangan. Meskipun Mira hanyalah seorang gadis biasa tanpa kekuatan sihir, keberaniannya untuk membantu Lunara melawan awan kegelapan menunjukkan bahwa dengan hati yang kuat dan percaya pada diri sendiri, kita bisa mengatasi rintangan besar. Selain itu, persahabatan dan kerjasama antara Mira dan Lunara mengajarkan bahwa kita seringkali lebih kuat ketika kita bekerja bersama dengan orang lain. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton cerita, perimalam dan cahaya bulan. Semoga kisah ini menginspirasi kamu, untuk selalu berani dan percaya, pada diri sendiri, dalam menghadapi setiap tantangan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Jangan lupa teman-teman subscribe dan like ya.